Ketua Komisi Yudisial akan melidiki dugaan rangkap jabatan Hakim sebagai Komisaris Anak Perusahaan BUMN. Salah satu yang sedang disorot adalah keberadaan Hakim Anwar sebagai Komisaris Pertamina Patraniaga. Ketua Komisi Yudisial Yaya Ahmad Jayus menyambangi KPK pada Jumat siang untuk membahas pertukaran data Hakim untuk seleksi Hakim Adhok TPKOR. Usai bertemu KPK selama dua jam, Yaya Ahmad Jayus diminta mengomentari isu rangkap jabatan Hakim. Salah satu yang ditanyakan adalah status Hakim Anwar karena Anwar tertera sebagai salah satu Komisaris di PT Pertamina Patraniaga. Namun Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bambang Nur Cahyo mengatakan Hakim Anwar telah mengajukan pengunduran diri pada 12 Juni 2020. Pengunduran diri bersamaan waktunya dengan penetapan Anwar sebagai Komisaris dalam rapat umum pemegang saham PT Pertamina Patraniaga. Sebelum menjadi Komisaris, Anwar adalah Hakim Adhok Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Anwar termasuk Hakim anggota yang mengatakan pendapat berbeda untuk kasus mantan di rut Pertamina, Karen Agustiawan. Anwar menyebutkan Karen tidak bersalah dalam kasus investasi blok basker. Karen divonis 8 tahun, tetapi Mahkam Agung membewaskannya pada 9 Maret 2020. Kalau informasi berbagai di media itu kan dia sudah mengundukkan diri Pertangga 12 Juni ya. Nah apakah suratnya sudah keluar atau tidak? Ya kalau sudah keluar berarti dia mengundukkan diri Hakim. Ya kalau seandainya nanti kita lihat surat kalau dia pemerintian kemudian berundi dan disetujui pemerintiannya. Kalau itu dia masih dalam posisi hakim dan kita akan panggil. Tapi kalau seandainya dia sudah tidak hakim maka itu bukan lagi pengenangan komisinya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya.